Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya ya jumpa lagi bersama saya di sesi tanya-jawab tentang spiritual langsung saja kepada asisten saya untuk menjelaskan pertanyaannya apa yang ada silakan pertanyaannya sih bagus jika menghapalkan manajoroko dalam pikiran namun tidak hafal tulisannya apakah bermanfaat atau tidak Oh ya ini pertanyaannya ini saya ingat ini ditanyakan oleh seorang apa namanya subscriber saya di kolom komentar saya ingat bahwa eh menghafalkan hondo coroko dotosowolo seperti itu ya tapi hanya dihafalkan saja tetapi tidak hafal tulisannya aksaranya tidak hafal ini apakah ada manfaatnya atau tidak jadi apa yang kita lakukan semuanya itu kalau itu benar Insya Allah ada manfaatnya ya walaupun kita menghafalkan saja menghafalkan aksara jawa hondo coroko dotosowolo ya kita hafal istilahnya kita akan ingat selalu dengan tradisi budaya jawa ini adalah warisan leluhur yang beberapa kali sudah saya buat videonya saya sangat prihatin sekali dengan anak-anak muda sekarang mereka tidak tahu yang namanya aksara jawa itu apa dikiranya itu adalah bahasa Thailand atau huruf Thailand kebangetan kalau menurut saya ya kita harus lestarikan ini senajan atau walaupun kita hafalnya hanya hondo coroko dotosowolo podo joyonyo mogobotongo hanya itu saja cukup untuk mengingat bahwa kita itu punya warisan atau budaya ya berupa aksara jawa ini hafal apa namanya ajarkan kepada anak-anak anda tentang aksara jawa ini ya bukan aksara jawa saja bahasa Indonesia diajarkan kemudian matematika diajarkan bahasa Arab mengaji tradisi juga diajarkan tradisi seperti ini juga harus diajarkan ini manfaatnya luar biasa kita melestarikan budaya nah dalam video pertama saya tentang manfaat aksara jawa itu ada yang namanya apa namanya ya kemampuan kita menulis aksara jawa ini memberikan kita apa namanya pemikiran ya pemikiran dari otak kanan dan kiri sehingga kita bisa sehat ini sudah diteliti oleh dokter ya sudah diterapkan juga di kota-kota besar bahwa huruf aksara jawa ho itu kan kita bisa lihat bahwa ho itu cara penulisannya sangat luwes atau sangat lembut sekali beda dengan huruf kapital a set set gini saja dalam orang yang punya masalah penyakit stroke itu jika dengan terapi hono coroko insya Allah bisa sembuh karena motoriknya diajari disitu berpikir antara otak kanan dan otak kiri itu juga dilatih di hono coroko nah ini adalah warisan budaya kita ya yang perlu kita lestarikan jangan menganggap ada tulisan hono coroko Oh ini tulisan Thailand ini ya ini salah ini itu yang salah ya sekali lagi apa yang kita lakukan itu pasti ada manfaatnya asalkan baik walaupun kita tadi hanya menghafalkan bunyinya saja tetapi tulisannya tidak begitu hafal tidak apa-apa kita masih mengingat itu daripada orang yang tidak tahu sama sekali ya sekian dari saya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati